Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman yang di channel Tojang 127 kali ini kita akan berbagi tentang cara daftar Oppo untuk kebutuhan kita di prakerja gimana sih cara daftarnya temen-temen ya ini saya akan berbagi tutorialnya mulai dari cara daftar sehingga kita upgrade nanti di Premiere sendiri tanpa kita harus ke kios teman-teman Oke tanpa banyak bicara langsung aja kita simak videonya dan silakan buat teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe nanti ketika ini merasa terbantu bagi anda Oke tanpa banyak oke langsung kita cek TKP Oke pertama-tama silahkan buka aplikasi Oppo anda temen-temen ya ini kita coba buka ini baru saya install di Playstore kita langsung buka teman-teman Oke ini dia kita buka nah disini kita geser biasa tampilan awal seperti ini digeser aja Oke kemudian kita setuju izinkan lagi untuk kamera nanti izinkan lagi nah kemudian disini ada kita pilih yang join now ya nah join now tapi sebelumnya kita masukkan nomor kita dulu nomor yang tentu harus sinkron dengan data kita di prakerja kalau teman-teman usahakan bukan kebutuhan prakerja bisa tidak sesuai ya tapi karena ini kebutuhan untuk prakerja jadi harus sinkron sama dengan nomor yang harus ada daftarkan di kartu prakerja itu teman-teman ini informasi penting buat anda Oke saya masukkan oke kalau sudah betul Hai langsung pilih tekan yang join now ini pakai bahasa Inggris ya Oke langkah selanjutnya kita mengisi nama lengkap ya kembali seperti tadi bahwa nama lengkap ini harus sesuai dengan dengan data kita yang di prakerja kalau tidak sesuai nanti bantuan yang 600 itu tidak masuk teman-teman karena tidak sesuai dengan nama di Oppo sama nama kita yang di prakerja Oke kita masukkan nomor lagi nomor yang tadi Hai teman-teman begitu juga nanti dengan emailnya jadi semuanya harus sinkron teman-teman ya ada teman saya itu enggak sinkron jadi sia-sia dia pelatihan udah pelatihan yang capek-capek kemudian udah bikin Oppo capek-capek segala macam tapi nyatanya tidak tersedia Oke kita centra next nah ini masuk silahkan cek di nomornya ini masuk kode OTP nya dimasukkan ini eh empat angka teman-teman ya kita masukkan kini saya coba skip dulu karena ini sangat rahasia teman-teman ya saya langsung skip aja dulu untuk kode daripada OTP yang dikirimkan sama Oppo ke nomor saya yang akhir 398 ini Oke langkah berikutnya dikirimkan lagi kode OTP di email kita teman-teman ya kita coba cek emailnya dulu nah disini ini emailnya kita coba lihat Oke kalau tidak masuk teman-teman bisa refresh saya coba masukkan dulu Oke kalau sudah kita masukkan maka berhasil teman-teman ya WSM ini sudah saya masukkan saya skip aja untuk memasukkan daripada kode OTP karena itu rahasia privasi teman-teman ya Oke kita lanjut sekarang adalah proses untuk upgrade daripada Oppo kita Oppo ke premium ya yang dari basic ke premium untuk kita bisa mendaftarkannya di tabungan atau di prekerja kita ke gimana caranya teman-teman silahkan disini setelah kita masuk bisa masuk seperti ini sudah daftar untuk di Oppo nya ya sekarang kita langsung upgrade nya Nah sebelum kita upgrade teman-teman ya silahkan di subscribe dulu dong biar kami bersemangat untuk membuat info-info yang bermanfaat tentang hal-hal yang terbaru maupun info-info teknologi lainnya Oke ini dia kita tunggu Nah sekarang teman-teman ya kita bisa mengecek ini segala suatu aktivitas di sini tidak bisa kita lakukan secara maksimal sebelum kita bisa mengupgradenya jadi teman-teman harus upgrade guru ya caranya silahkan disiapkan dulu nyanyi KTP nya kemudian siapkan juga apa namanya foto selfie nya jadi harus ganteng-ganteng teman ya Oke tanpa banyak bicara langsung aja kita upgrade sekarang kita pilih upgrade Oppo yang ini yang paling depan Oke kita tekan upgrade teman-teman ya untuk kita coba upgrade nah disini ada tiga poin yang perlu kita lewati ketika kita sudah bisa mengupgradenya gitu kita bisa kirim uang dengan mudah yang pertama kemudian kenaikan batas saldo Oppo Cash dan peluang menjanjikan Oppo investasi nah jadi perlu kita upgrade teman-teman harus segera upgrade kalau belum upgrade karena itu merasa sia-sia ya Oke maksudnya kita upgrade now kemudian kita mulai nah ini teman-teman disiapkan adalah seperti kata saya tadi bahwa harus disiapkan KTP silahkan siapkan KTP nya ini sudah siapkan sekarang coba foto ya klik izinkan kita ambil KTP nya ini harus ambil di tengah-tengah ini yang warna putih ya Oke seperti ini kecerek gitu ya Oke udah kita kecerek sekarang kita lihat oke bagus kita gunakan aja Oke nah sekarang kita mengisi nama ibu kandung perlu diketahui sama teman-teman ketika mengisi nama ibu kandung ini bukan namanya yang sekarang artinya nama yang dipanggil sama kayak ibu Mirna ibu Dila abu Petri itu bukan tapi nama-nama mudanya gitu teman-teman ya kalau bahasa kami sih nama bajangnya gitu ya itu bahasa intinya nama bajangnya gitu Oke kita masukkan di sini kalau sudah kita next atau konfirmasi kita tekan saja nah sekarang selfie sudah merasa ganteng dan nih Oke sekarang kita selfie tapi bisa skip aja untuk selfie selfie ini karena saya memang atau saya ini kita coba skip karena privasi juga teman-teman ya kita langsung aja ke hasilnya jadi itu contohnya untuk skipnya jadi teman-teman silahkan ditinggal di apa namanya dipotoselfie aja Oke setelah selesai kita langsung centrang yang ini kita proses ini dihasil serpinya dan kita lanjutkan teman-teman Hai dan kita tunggu ini proses upgrade-nya ya Oke ini sedang loading kita bisa lihat hasilnya teman-teman Oke customer service aplikasi dalam proses teman-teman ini biasa menunggu waktu sekitar 2-3 hari lah ya jadi tinggal kita tunggu nanti akan datang di email dan ini juga ada di email kita bisa ngeceknya terkait upgrade ini Oke teman-teman itu dia silakan ketika ada kebingungan terkait untuk daftar Ovo maupun cara upgrade-nya silakan tinggalkan di kolom komentar teman-teman nanti kami coba bantu dan buat teman-teman teman-teman yang masih bingung silakan di komentari dan teman-teman yang merasa terbantu silakan jangan lupa klik like dan subscribe agar kami terbersemangat untuk membuat info-info menarik lainnya thank you soekron terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati